Brigade Al-Qassam sayap militer bersenjata Hamas mengatakan bahwa mereka telah menembakkan sejumlah rudal dari Libanon Selatan ke pos militer Israel pada Senin 29 April 2024. Mengutip Routers dalam serangan tersebut, sirene serangan udara berbunyi di Israel Utara dekat perbatasan Libanon, namun tidak ada laporan langsung mengenai korban. Di tengah konflik singit dengan Hamas, Israel juga menghadapi serangan dari Hispuloh. Rantetan serangan roket yang diluncurkan sayap militer Hamas ini ditembakkan ke Israel dari Libanon Selatan kian memperpanas konflik tersebut. Melansir Al-Qassirah, Hispuloh sekutu Hamas telah berulang kali mengatakan bahwa mereka akan menghentikan pertempuran setelah kencatan senjata permanen di Gaza. Di biak lain Israel mengatakan bahwa mereka tidak akan menghentikan pertempuran sampai Hispuloh menarik diri dari perbatasannya dengan Libanon. Oleh karena itu, Amerika Serikat secara khusus mengutus Amos Hochstein menjadi penengah dalam konflik ini. Kini, Hochstein berada di Israel, sehingga ia dapat melakukan perjalanan ke Libanon untuk menengahi penghentian permusuhan dan kencatan senjata di Gaza jika disepakati. Pada Senin Dini Hari, Pejabat Kesehatan Palestina melaporkan serangan udara Israel di Rafa telah menewaskan sedikitnya 22 orang, termasuk diantaranya 6 wanita dan 5 anak-anak. Salah satu anak yang tewas dalam serangan itu baru berusia 5 hari. Israel terus melakukan serangan udara ke Rafa sejak awal perang dan mengancam akan mengirimkan pasukan darah dengan mengatakan bahwa Rafa merupakan penting pertahanan Hamas terakhir di daerah kantong pesisir tersebut. Amerika Serikat dan negara-negara lain telah mendesak Israel untuk tidak menyerang karena khawatir akan terjadinya pencana kemanusiaan. Namun Israel tak menggubris tekanan tersebut dan terus melancarkan berbagai serangan ke Rafa. Perang Israel Hamas telah menewaskan lebih dari 34.000 warga Palestina. Sekitar 2 bertiga dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Terima kasih telah menonton!